Assalamualaikum, kembali lagi di Kupas Film bareng gue, Abi. Adalah Reonic Quartet, penebas zombie yang 10 tahun lalu pernah menggegerkan pecinta sinema dan langsung meraih predikat instant klasik. Ruben Fletcher yang awalnya hanyalah sutradara video klip, langsung angkat nama lewat beberapa proyek besar setelahnya walau sebagian harus diakui berakhir buruk dan mengecewakan. Termasuk film terakhirnya Venom yang dihujat kritikus namun dicintai penonton. Melalui Zombieland Double Tap, Fletcher terlihat tidak terlalu muluk-muluk menghadirkan mega spektakuler sequel. Meski secara keseluruhan Double Tap memang sangat terasa hanya sekedar fanservice dengan memanfaatkan setup yang telah sangat familiar bagi penggemarnya. Zombieland 10 tahun lalu juga menjadi turning point bagi Emma Stone, Jesse Eisenberg, dan Woody Harrelson. Sebelum ketiganya benar-benar dikenal secara luas dan meraih atensi masal melalui proyek-proyek seperti La La Land, The Social Network, dan Three Billboards Outside Ebbing, Missouri yang masing-masing memberikan mereka nominasi Academy Award. Walaupun hal yang sama sayangnya tidak terjadi pada Abigail Breslin yang karir aktingnya kian terpuruk. Sampai sejauh ini memang harus diakui Fletcher bukanlah sutradara grade A super genius. Alangkah lebih baiknya apabila memasang ekspektasi serendah mungkin terhadap film ini. Meski tidak berarti film ini buruk, tidak banyak yang bisa ditawarkan Double Tap di sisi naratif. Meski di satu sisi Fletcher sudah sadar betul bahwa Zombie Attack telah terlampau usang dan menjenuhkan pasca perilisan film pertamanya 10 tahun lalu, bahkan ia sempat-sempatnya menyindir The Walking Dead dalam salah satu kesempatan. Fletcher kemudian memilih untuk meminimalisir aspek tersebut dan berkonsentrasi pada empat karakter sentralnya, menempatkan mereka dalam premis berbau paternalistik yang terbilang krise, serta sekuen-sekuen aksi situasional. Tentunya juga dengan menambah karakter-karakter baru sebagai penyeimbang. Namun sayang sekali aspek naratifnya adalah yang paling dianaktirikan. Premisnya tidak dibantu oleh kehadiran plotline yang renyah dan lirikal, sepanjang durasi kita akan merasakan kesan bahwa aspek penceritaannya terasa tersendat-sendat dan tidak pernah dan tidak pernah dijahit secara utuh dengan benang merah yang jelas. Di satu sisi, Fletcher juga tidak mau repot-repot menyuntikan realisme, karena itu jangan heran bahwa respon-respon karakternya akan terasa begitu naib, serta menghasilkan beberapa plot hole. Meski memang kita sama-sama tahu bahwa sejak awal Double Tap lebih mengedepankan aspek hiburan. Namun berkat performa Eisenberg, Stone, dan tentunya Harrelson, film ini masih akan menunjukkan pesonanya, terutama dengan keberhasilan ketiganya membawa kembali vibe dan chemistry 2009 yang dirindukan semua penggemar, serta elemen komedi yang terbilang berhasil memberikan nyawa bagi film ini, begitu juga sedikit sentuhan romansa yang cukup manis, walau elemen drama ayah-anaknya tidak begitu memberikan emosional impact. Bagian terbaiknya adalah post-credit scene yang cukup emosional dan memuaskan, serta kehadiran Joey Dutch yang memberikan sentuhan komedi yang sangat kuat dan layak mengganjarnya dengan nominasi Golden Globe. Boleh setuju, boleh tidak? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi. Luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan. Kita jumpa lagi di episode Kupas Film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!